hai sobat dapur beta kita berjumpa lagi ya kali ini menu yang akan saya bagikan adalah ayam karmanaci oke teman-teman disini juga sudah saya siapkan bahan yaitu ayam ada lokuas ada jahe ada kemiri ada bawang merah bawang putih ada daun salam ada serai ada cabai merah besar kemudian ada jinten ada lada bubuk kemudian ada kaldu jamur ada garam ada kecap manis kemudian ada air asap jawa ada ketumbar dan kayu manis oke teman-teman ikuti terus ya proses membuatannya untuk langkah selanjutnya disini sudah saya siapkan blender kemudian saya akan haluskan bawang merah bawang putih ya teman-teman kemudian ada jahe ada kemiri dan disini saya akan kasih cabai merah selanjutnya disini sudah saya panaskan minyak ya teman-teman kemudian saya akan tumis duluan daun salam dan serai nya oke ini saya akan tumis dulu ya teman-teman kalau sudah saya akan masukkan lengkuas yang sudah saya geprek oke ini saya tumis sampai aromanya keluar ya teman-teman oke kalau sudah saya akan masukkan bumbu yang tadi sudah saya haluskan kemudian ini saya akan tumis lagi sampai matang ya teman-teman baik disini bumbunya sudah matang kemudian saya akan masukkan daging ayamnya teman-teman disini kalau ada yang mau pakai daging sapi juga tidak apa-apa ya ini pas di kulkas cuma ada daging ayam ya sudah saya masaknya pakai daging ayam ya teman-teman oke kalau sudah jangan lupa untuk dibolak-balik ya dicampur ayam dan bumbunya teman-teman oke kalau sudah tercampur semua saya akan masukkan air ya ini sekitar 500 ml kemudian saya akan campur lagi biar semuanya rata oke kalau sudah ini saya akan tutup ya teman-teman jadi saya biarkan dulu sampai dagingnya empuk selanjutnya disini ayamnya sudah mulai mendidih ya kuahnya sudah mulai mendidih maksudnya saya akan masukkan garam kaldu jamur lada dan bubuk cintanya kemudian saya masukkan ketumbar kemudian kayu manis dan saya tambahkan 2 sendok air asam jawa oke kalau sudah saya akan campur dulu ya teman-teman selanjutnya teman-teman kemudian disini saya akan tambahkan kecap manis oke kalau sudah saya akan tambahkan 2 potong cabai merah ya teman-teman cabai merah besar oke dan sudah ini saya akan campur lagi biar kecapnya itu merata dengan ayamnya dan ini saya akan tunggu sampai airnya benar-benar menyusut ya dan teman-teman jangan lupa untuk mencicipi rasanya kalau ada yang kurang boleh ditambahkan oke teman-teman disini ayamnya sudah benar-benar matang ya oke dan saya akan matikan apinya kemudian saya akan angkat bumbu-bumbu atau bahan seperti serai dan daun salam ya teman-teman kemudian ada kayu manis juga ya ayam karmanacinya siap untuk disajikan ya untuk teman-teman yang sudah selalu setia menemani saya dalam proses pembuatan video kali ini jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih